Intro Pengusaha asal Malang Triwediato terus menggelar kegiatan rutin setiap tahunnya pada bulan suci Ramadhan. Rangkaian kegiatan pada tahun ini dikemas santunan kepada Du Ava, anak yatim biatu dan dilanjutkan dengan buka bersama warga. Kegiatan dilakukan di Jalan Ikan Piranha Blok G Kota Malang, Minggu 31 Maret 2024. Triwediato mengaku kegiatan positif pada bulan Ramadhan ini adalah kegiatan yang digelar ke 31 kali dan dirinya berusaha untuk tidak putus untuk menggelar kegiatan seperti ini. Rangkaian kegiatan pada Ramadhan 2024 ini, Triwediato bersama keluarga memberikan santunan kepada Du Ava dan anak yatim biatu dari panti asuhan Darul Jundi pada pagi hari. Sombako sama ada uang tunai, yang jelas kewajiban ya, kewajiban kita menyerahkan sebagian nasil rezekinya untuk haknya orang pakir, anak yatim. Itu saja, intinya kita apa ya, mensyukuri dan kita juga menghindar supaya tidak lupa bersyukur, itu saja. Dia mengajarkan anak-anak. Dia mengajarkan anak-anak, yang jelas. Mulai kecil, diajak kegiatan semacam ini kan. Terima kasih banyak, semoga rezekinya bertambah barokah dan keluarganya diberi kesehatan. Kemudian pada sore hari dilanjutkan dengan kegiatan siraman rohani dan buka bersama dengan Du Ava, anak yatim biatu, juga warga. Triwediato pun mengaku tak mematok menggelar kegiatan setiap tahunnya. Menurutnya, hal itu sejalan dengan apa yang diberi oleh yang maha kuasa. Sebagai informasi, saat acara sore hari, warga sekitar jalan Piranha mengikuti kegiatan mulai pukul 4 sore. Di situ, warga dihibur dengan lantunan musik islami bernama Kiai Tambeng. Acara dilanjutkan dengan siraman rohani dari Kiai Haji Fadoli, yang membuat warga dan tamu undangan terus belajar bersyukur. Sama seperti halnya yang dilakukan Tuan Rumah Triwediato, yang menumpahkan syukurnya dengan menyisihkan rezekinya kepada anak yatim biatu dan du Ava. Kegiatan ditutup dengan sholat maghrib berjamaah dan buka bersama. Di situ, Triwediato juga sangat dekat dengan masyarakat dibalik kesibukannya sebagai pengusaha. Harapannya kedepannya kami sekeluarga diberikan sehat, supaya bisa kita diberikan peluasaan dalam mencari rezekinya. Kita yang diberikan sehat, mendapatkan peluang yang bagus, ya sudah berbagi saja. Kedepannya kita diberikan kesehatan, ya harapannya mudah-mudahan kedepannya makin banyak. Berita selengkapnya silakan dibaca di catimtimes.com